Halo Lenskom TV, kembali lagi nih di konten Traflon. Sekali ini kita bakal lanjut nih ke part 2. Ada apa aja sih dalam part 2 ini? Ikuti terus Lenskom TV ya. Membutuhkan waktu sekitar 35 menit dari pusat kota Yogyakarta, kebun buah bangunan berlokasi di jalan Imoiri, Dingo, Sukarame, Mangunan, daerah istimewa Yogyakarta. Kebun buah bangunan berada di ketinggian kurang lebih 200 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Kebun buah tempat ini pun dijuluki sebagai negeri di atas awan. Dengan pembalangan kabut yang terbentuk tepat di depan mata, dan keindahannya pun memang luar biasa. Dengan harga tiket yang cukup terjangkau, yaitu 5.000 rupiah per orang, teman-teman sudah bisa menikmati keindahan kebun buah bangunan. Wah, cukup terjangkau ya teman-teman. Kebun buah ini dibangun pada tahun 2003 di atas tanah seluas 23 hektare. Dengan tanah seluas ini, membunuh kebun buah bangunan ditanami banyak sekali pohon. Nah, bagaimana ya kondisi kebun buah bangunan di saat pandemi seperti ini? Hmm, kondisinya lumayan ramai nih teman-teman. Namun, pihak pengelola kebun buah bangunan tetap mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan menyediakan tempat suri tangan dan mengimbau kepada segera kunjung agar selalu menjaga jarak dan menggunakan masker. Oh iya, kebun buah bangunan juga merupakan salah satu destinasi dengan spot foto terbaik di Jogja loh teman-teman. Wah, siapa nih yang mau foto di sini? Langsung aja datang ke kebun buah bangunan. Tak jauh dari kebun buah bangunan, Trave Lounge menuju ke hutan Pinus Mangunan. Nah, Travellers, hutan Pinus Mangunan ini memiliki suasana yang dapat membuat pengunjung merasa damai, sangat asri, masih alami, serta dapat membuat hati tenang tentunya. Terdapat banyak beretan pohon pinus yang tumbuh subur di sepanjang hutan tersebut. Hutan yang dikelola oleh RPH Bangunan atau resort pengelolaan hutan memiliki banyak keunikan. Luas hutan ini mencapai 500 hektare dan banyak tumbuh pepohonan yang tinggi yang membuat suasana hati menjadi sejuk dan tenang. Hutan Pinus Mangunan juga sering dikenal dengan hutan Pinus Imogiri karena hutan tersebut berkaitan dengan makam Raja-Raja Imogiri. Sebelum wisata ini dikenal banyak orang, hutan ini di dunia merupakan kawasan tandus. Karena tandusnya kawasan ini, pengelola hutan pun melakukan penghijauan dengan menanam beberapa pohon diantaranya pohon pinus, mohon akasia, mahoni, dan masih banyak lagi. Kawasan hutan Pinus Mangunan juga dibangun fasilitas mendukung agar membuat pengunjung merasa nyaman. Oke Travelers, bagaimana sih kondisi kawasan hutan Pinus Mangunan di kala pandemi dan musim penghujan seperti saat ini? Kondisinya berbeda dengan kebun buah bangunan yang terbilang cukup ramai. Hutan Pinus Mangunan tergolong lebih sepi pengunjung diperlukan musim hujan dan tidak ada tempat untuk berteduh. Nah Travelers, bagaimana? Apakah masih tertarik nih untuk mengunjungi destinasi wisata kebun buah bangunan dan hutan Pinus Mangunan di masa pandemi dan musim penghujan seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian perjalanan Travelons menyusuri beberapa destinasi wisata yang ada di kota Yogyakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi website resmi kami Travelons.co serta jangan lupa ya untuk like dan subscribe di Lens Communication TV. Salam Travelons! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!